assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga semuanya sehat jadi aku mau bertanya pernah enggak sih teman-teman bangun tidur pagi tapi sakit kepala atau pegel atau pengeng ya istilahnya jadi nengok ke sini sakit nengok ke sini atau nengok ke satu sakit ya dibilangin salah tidur benar enggak sih masa tidur ada yang salah ya jadi mungkin itu posisi dan juga kitanya enggak rileks enggak ikhlas ya jadi supaya tidur kita itu benar-benar optimal hasilnya kita benar-benar rileks bangunnya seger kita harus melepaskan semuanya jadi enggak boleh tidur tanpa sengaja gitu enggak boleh jadi sambil nonton TV ketiduran sambil baca ketiduran atau lagi kepanasan berkipas-kipas habis itu ketiduran itu nanti bangunnya ada keluhan biasanya begitu ya seperti tidurnya belum selesai atau ada yang pegel atau rasanya agak meriang meriang atau sakit kepala gitu ya contohnya gini aja temen-temen lagi nyender habis itu lagi nonton TV ini ketiduran ya atau gini tidur lama sampai berjam-jam ya itu di leher kita di selatulang leher itu selatulang leher itu ada di antara tulang leher nanti ke sini plexusnya atau kumpulnya itu ada di ketek di ketiak kita namanya plexus brachialis jadi daerah brachial namanya jadi ada orang tiba-tiba mengeluh sebelah tangannya rasanya nyeri atau kebas atau kayak enggak bertenaga gitu ya ngilu kalau diangkat ngilu kalau dipakai itu bisa sebabkan karena gangguan dari sini dari leher mungkin karena posisi tidur ya atau mungkin punggung punggungnya sakit kalau di gini sakit dan bisa juga nengok sakit atau tengah dah sakitnya jadi untuk supaya hasil tidur itu maksimal kita benar-benar istirahat kita harus melupakan semuanya kita sengaja sengaja tidur jadi bukan karena ketiduran tapi sengaja tidur kita bisa cari posisi yang benar kita bisa berdoa dulu berhuduk dulu berdoa dulu dan kita mempasrahkan mengikhlaskan diri kita di tangan Allah tangan yang maha kuasa aku rasa sama aja mau muslim muna muslim memang ada yang suka berdoa sebelum tidur ya jadi kita menyerahkan kita enggak tahu apa kita besok mau bangun lagi apa enggak apa kehidupan kita diambil Allah kita enggak tahu jadi kita harus mengikhlaskan bahaya juga misalnya ada dulu tidur dia kepanasan dia tidur 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 ini besoknya gimana dia mencong ya dia mencong kenapa itu bukan setruk yang kayak gitu jadi ini kalau cuman saraf muka aja yang kena itu bukan setruk jadi gangguan dari saraf yang nomor 7 nafospasialis namanya jadi ke disini bengkak gini sehingga sarafnya itu enggak bekerja kayak lemes gitu nah yang bekerja saraf sebelah sini jadi ini ketarik sini semua gitu mau meludu pagi-pagi udah besok gigi kok kumur-kumur meludu aku enggak bisa gitu ya enggak sempurna belepotan todolnya melebar kemana-mana dan ngeluarin itu mau besiul enggak bisa karena mencong begitu dilihat di kaca ternyata bukanya mencong itu gangguan saraf ya jadi bisa aja orang nyari posisi sarafnya itu kudam jadi dia misalnya cari posisi ini dingin atau dia di bawah AC ini dingin itu bisa menyebabkan mungkak sarafnya di dalam itu bisa mempengaruhi kerja ya itu harus cepat diobatin jadi biasanya di fisioterapi diangatkan atau apalah alatnya sekarang tapi itu dengan fisioterapi mungkin beberapa kali bisa pulih lagi jadi ada kalau ada seseorang yang dia sehat tekan darahnya nggak tinggi nggak ada penyakit misalnya ada diabetes dia masih muda kemudian dia biasanya nggak ada keluhan apa-apa tiba-tiba bangun tidur mencong nah itu jangan langsung berpikir itu setruk tapi emang sebaiknya segera ke dokter saraf jadi makin cepat makin baik itu salah satu contoh itu juga kayak orang nengok salah itu juga dan ada bahayanya lagi disini disini ada pertemuan antara arteri karotis komunis itu arteri dari jantung menuju untuk mendarahi otak jadi arteri arteri untuk mendarahi otak kita dan dari otak ada saraf kesepuluh nervus panggus namanya itu dari sini ke jantung itu kalau misalnya kena benturan misalnya orang berantem salah pijat atau apa itu bisa pingsan ya ketekan disini makanya orang-orang yang kata kita film di jabok karate tekundu atau apalah kalau disini ketekan ketendang orangnya langsung jatuh itu karena persilangan antara saraf sepuluh itu sama arteri yang mendarahi jantung mendarahi otak tadi arteri kontus komunis itu kena tekanan yang kuat itu bisa menimbulkan penurunan kesadaran atau gangguan banyak jantung ya gitu kira-kira ya temennya jadi gimana cara kita menyiapkan mengikhlaskan diri kita supaya bisa tidur maksimal jadi kan Allah mengatakan bahwa siang untuk bekerja malam untuk berserahat jadi kalau bisa kita tidurnya cepet mungkin sebelum jam 10 udah tidur boleh nanti bangun jam 2 jam 3 mau tahajud silahkan aja tapi harus terhat dulu cukup dulu jadi kita berbuduk dulu kemudian berdoa dulu doanya ya macam-macam eh kursi al-fatihah kemudian tiga surat terakhir keakuran sekurannya katanya begitu walaupun aku juga belum rutin ya tapi seperti itu jadi nanti teman-teman bisa mencoba mempraktekkan gimana beda nggak beda nggak bangun paginya orang yang ketiduran atau orang yang sengaja tidur dengan ikhas oke teman-teman jadi itu berhubungan dengan saraf dan aliran darah dan saraf dan aliran darah akan mengaruhi otot-otot kita otot kita menimbulkan yaitu salah gerak rasa nyeri sakit kepala dan sebagainya oke teman-teman semoga bermanfaat yang bincang-bincang ringan kita pada hari ini jadi jangan anggap enteng tidur menurut itu adalah charge mencharging tubuh kita supaya kembali bertenaga jadi saraf-saraf kita di charge memuluh darah kita otot-otot kita otak kita pikiran kita semuanya jadi Allah menciptakan malam untuk istirahat siang untuk bekerja malam juga sambil istirahat juga untuk mer-dialog dengan Allah bertahajud jadi sebelum bertahajud tidur dulu ya supaya tubuh kita istirahat jadi kita udah berkomunikasi dengan Allah secara maksimal secara rileks karena kita udah seger capainya udah hilang ya jadi sebelum tidur kita beruduk dulu kemudian baca doa kemudian ikhlaskan diri kita kepada yang maha pencipta itu yang aku maksud dengan tidur secara ikhlas tidur ikhlas jadi bukan karena gak sengaja atau mungkin lagi kesal ketiduran malah lagi banyak kerjaan ketiduran di meja wah itu lebih susah lagi ya nah jadi tidur ikhlas itu begitu jadi pasrahkan dulu lupakan dulu kemudian teman-teman bisa bandingkan bangun tidur pagi tidur yang disengaja secara ikhlas atau tidur yang gak disengaja oke semoga kita sihat selalu sampai ketemu di video selanjutnya insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih